Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jalan Mu'min Ayah Nur Mubarak Alhamdulillah Kali ini saya masih bersama Pak Ades Sukaraya Karang Bahagia Bekasih Cuma sekarang datang dengan baju yang berbeda ya Kalau kemarin Tremant Ini bersama keluarganya Ibu itu ya Ibu Kadis yang baju hitam Yang di tengah itu juga Calon Alhamdulillah Mudah-mudahan Jadi insyaallah Alhamdulillah itu Semua yang hati disini Terima kasih bisa datang kembali Siap Kalian setiap senang hati Alhamdulillah Alhamdulillah Beginilah keadaan Kalau mereka kan siang Sekarang malam Kalau malam mungkin sedikit Terganggu disini Karena ya tiap malam begini Aktivitasnya Rame gitu Bersama santri Sari seperti biasa Alhamdulillah Di situasi sekarang kan Masih Situasi Pandeminya Siap Guru Jauh Tapi dekat Dekat Tapi jauh Gurunya dimana-mana Tapi depan kita Depan layar Handphone Handphone Bisa lebih dekat Siap Alhamdulillah Tapi tetap Kita belajar Lewat media juga Seperti ini Tapi kita juga Kurang puas Kita juga Sulit bertanya Yang saya Tirukan ini Seperti dari Bang Haji Ayat ini Kalau kita di depan Bisa tanya Ini pakai Nahawan atau Hijat Tapi kalau disana Cuma ngerti Ya meng-copy aja Kita Yang menudukan aja Yang namanya Belajar sederhana Karena kita Jaraknya yang terlalu jauh Begitu Makanya Itu pun Terima kasih Dengan adanya Alhamdulillah Komunikasi ini Dengan adanya Youtube itu Bisa Membantu Membantu ya Memang Dalam Belajar Tadjir Al-Qur'an Kita tidak cukup Dengan belajar Hanya Mengerakkan Dari media Saja Dari Youtube Misalnya Karena ada Hati yang Harus kita Lakukan Misalnya Di Bajar Al-Qur'an itu Harus ada Musafah Namanya Musafah Guru Guru jangan mencotokkan Dan harus ditirukan oleh Sama muridnya Dan harus dilihat Jadi kan Kalau misalnya dari Youtube Kan kita berarti Gurunya ke siapa ya Hanya cuma Bil Youtube ya Tapi kalau Kita langsung punya guru Kan itu Alhamdulillah Tawatir Dan Gurunya juga Tidak semarangan Gurunya harus Berkesenambungan Harus nyambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Misalnya Saya punya guru Guru saya Di Tasik Di Al-Mubarok Guru saya juga Belajar dari Sheikh Runa Si Jantung Si Amis Bapak ya Bapak juga Belajar dari Madinah Yang jelas Kalau Surah Madinah Pasti Belajar dari Sheikh 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 Insyaallah Sampai Ilah Datuk Nabi Itu yang Sah Menjadi guru Itu yang Boleh Belajar Al-Quran Hanya cukup Di Youtube Karena tadi itu Hanya Itu mah Hanya sekitar Untuk Membantu saja Untuk Lebihnya lagi Yaitu tadi Rasa Apa Malas pasti ada Iya betul Rasa malas pasti ada Tapi itu tadi Karena kita Hobi Iya Kita bisa melawannya Itu ya Jadi Kalau Kalau kemarin kita Berbincang-bincang Sama Kang Haji Kalau memang Saya suka dengan ini Kalau belum ketemu Sama yang bersangkutan Sama beliau langsung Beliau puas Begitu Ngaji Tadi Apa yang disampaikan Sama Kang Haji Bahwa Saya itu memang Awal Jujur Itu Salah satunya Yang disampaikan Kang Haji Guru putar kita Yaitu Giai Haji Muhammad Z.A Pada saat itu Memang Beliau yang sedang Sekarang ini Banyak generasinya Masih Kang Haji sendiri Terus Alhamdulillah Apa Giai Salman Amrilla Sidiq Mulyana Sebagainya Cuma Jujur saya Yang muda-muda Di dalam tilawa ini Untuk Dua Kori internasional Ini Yang saat ini Kih Haji Salman Amrilla Sama Sidiq Mulyana Saya kesulitan Kesulitan Lebih-lebih Saya mengikuti Warnanya Kih Haji Salman Amrilla Kih Haji Buming Ender Mubarak Saya masih bisa Walaupun Satu Ayo doain Sidiq bisa Gitu Karena saking banyak Sekarang Ya apa ya Toriko Saya dengan Karakter masing-masing Makanya kan Dulu Saya juga menjadi pembina Di antara Ustaz Salman Ustaz Sidiq Saya kan Selalu menyarankan Jadi Anda harus menurunkan Dengan Suara yang cocok Dengan suara Anda Dengan Saya yang cocok Dengan suara Anda Tinggal pilih aja Ustaz Ismail Sheikh Mutawali Al-Layfi Misalnya Salman Salman Amrilla Saya sarankan Kamu harus Menjagikan Seperti Sheikh Mahmud Shahad Khusar itu kan Keluarga Khori yang Hebat di Mesir Bapaknya Sheikh Shahad Kemudian punya anak Anwar Sheikh Anwar Shahad Kemudian Adeknya Mahmud Shahad Jadi semuanya Jari Itu termasuk Khori yang Di Mesir itu Yang Berat lah Atasnya Kebetulan Kalau Salman Pas disitu suaranya Banyak kamu harus Disitu Alhamdulillah kan Jadi Kalau Sidiq Sidiq Mulyana Sidiq Mulyana Saat Waktu Saya binat dulu Pas kelihatan Wah ini kayaknya Sheikh Nuaina Udah aja Kamu harus disitu Perdalami Pelajari Lebih luas lagi Insyaallah Satu saat Akan menjadi Khori yang Besar Dan terbukti Makanya Alhamdulillah Anak-anak yang dua ini Khususnya Jadi sudah Bernasib Namanya Bina Dan tahu Karakternya Seperti itu Makanya Sekarang Berbeda Ini Si A Begini Sebeni Nah itu Tadi Sekarang Semakin Berkembang Terus Tapi kalau Untuk Kang Haji Sendiri Pak Kiyai Sendiri Jujur Kalau saya Perhatikan Pak Kiyai Bisa Menirukan Apa yang Dibawakan Kiyai Haji Salman Alhamdulillah Bisa Terus Saya dengar Juga Pernah Menirukan Kiyai Haji Sidiq Mulyana Bisa Terus Begitu Juga Menirukan Kiyai Haji Mau mencerat Beliau Bisa Ini Beliau Ini Jujur Menurut saya Pandangan saya Pak Kiyai Salah satu Seorang Korei Yang Bisa Mengikuti Warna Lain Karena Kujinya Saya Mengikuti Dari Asli Asli Aslinya Misalkan Kalau Syekh Memersetan Terimana Setelah Saya Gali Oh Ternyata Kampil Dari Syekh Syantar Syantar Kalau ada Malah Ayatnya Ada yang Percis Dijiplak Sekarang Kenapa Saya bisa Menurukan Misalnya Hampir Sama Seperti Salman Karena Saya Tahu Dari Syekh Syahat Kemudian Syedik Muliana Saya Tahu Dulu Saya Selalu Membawakan Syekh Lu'ayna Itu Kuncinya Jadi Saya Alhamdulillah Karena Saya Pikir Suara Saya Ini Gak Ada Yang Spesial Jadi Feksibel Kemana Bisa Masuk Karena Tipenya Dibawa Ke Syekh Mustafa Ismail Enggak Setengah Setengah Kalau Di Kalau Di Apa Ada Sekarang Wahraga MMA Semuanya Tapi sedikit Sedikit Luar biasa Kalau Yang lain Kalau Untuk Ada Sana 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 Gak Bisa Seperti Saya Sendiri Belajar Seringkali Mendengarkan Kia Ismail Alhamdulillah Gak Nyamuk Saya Gak Nyamuk Ya Karena Gak 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 Bisa Masuk Di Tipe Suara Begitu Saya Coba Pakaian Sendiri Dengan Sendiri Walaupun Tidak Ini Jadi Masuk Banyak Masuk Gimana Saya dengeri Beberapa Kali Ini Terus Saya Terapkan Saya Dengar Lagi Untung Sekarang Sudah Modern Kita Sudah Budah Air Phone Sudah Bisa Kita Buat Video Sendiri Kalau Tahun 9 8 8 Di bawah Tahun 90 Waktu Dulu Dipenuk Sandren Ya Saya Itu Tadi Kita Beri kaset Kosong Ya Khusus Rekam Puter Lagi Sampai Akhirnya Tipnya Juga Jempol Sekarang Mudah Ini Kita Bisa Ini Lagi Itu Bidah Siap Bimaju Sekarang Bimuda Tapi Banyak Juga Orang Yang Ketinggalan Yang Tidak Mau Maju Katanya Istiqomah Istiqomah Diam Terus Istiqomah Itu Kan Harus Ikutin Jam Alhamdulillah Senang Sekali Punya Pimpinan Seperti Pak Ades Ini Jadi Kalau Tipe Kayak Gini Masuk Dimana Mana Nih Di Anak Masuk Masuk Jujur Kalau Memang Kehidupan Saya Itu Kalau Dibilang Sama Orkan Saya Juga Saya Mujuk Talenta Di Bidang Olahraga Saya Sepak Bola Masuk Poli Ikut Bulu Tangkis Hayuk Bimpong Siap Gitu Haji Nah Itulah Yang Jarang Dimiliki Orang Lain Makanya Saya Silatuh Lama Sini Untuk Yang Sekian Kalinya Memang Seseorang Keluarga Besar Masuk Mudah 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 Dan Saya Minta Doanya Salah Satu Di Antara Warga Dan Masyarakat Saya Yang Jumlah Ribuan Walaupun Haji Itu Gak Tahu Di Siapa Saya Minta Doanya Biar Ada Yang Tumbuh Warga Menjadi Kori Koreah Internasional Misalnya Negara Raya Saya Lagi Mau Lakukan Ada Salah Satu Warga Kita Juga Yang Kita Pandang Beliau Pantas Menjadi Pemimpin Putih Lawah Disana Nanti Tugianya Biar Kita Tahu Warga Saya Saya Yakin Ada Mutihara Pendam Disana Warga Misalnya Putra Yakin Pasti Gitu